Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mutasi bagian yang ketiga, yaitu mutasi yang diinduksi. Walaupun banyak mutasi yang terjadi secara spontan, sejumlah agen lingkungan mampu merusak DNA, termasuk beberapa bahan kimia dan radiasi. Dan topik kita kali ini adalah mutasi yang diinduksi bahan kimia dan mutasi yang diinduksi radiasi. Kita akan memulai dari yang pertama. Mutasi yang diinduksi bahan kimia. Setiap agen lingkungan yang secara signifikan meningkatkan kecepatan mutasi di atas kecepatan mutasi spontan disebut mutagen. Di antaranya adalah ada basa analog, agen alkilasi, deaminasi, hidroksilamin, reaksi oksidatif, dan agen intergalasi. Analog basa Analog basa adalah bahan kimia dengan struktur yang serupa dengan setiap dari empat basa standar DNA. Jadi sesuai dengan namanya analog, analog artinya serupa. Lima bromo urasil memiliki struktur yang sama dengan timin, kecuali bahwa satu atom bromin, Br, ada pada atom karbon nomor lima sebagai pengganti gugus metil. Perhatikan gambar, gugus metil itu diganti oleh bromine atau PR. Normalnya, lima bromourasil atau lima BU berpasangan dengan adenin seperti yang dilakukan oleh timin. Jadi timin berpasangan dengan adenin. Tetapi, kadangkala lima BU atau lima bromourasil mengalami salah pasang dengan guanin yang menyebabkan suatu transisi. Jadi lima bromourasil yang mengalami ionisasi, yang mengalami ionisasi itu bisa menyebabkan transisi. Jadi salah pasang dengan guanin. Kita lihat di sini, agen alkylasi, contohnya EMS atau etil metansulfonet, merupakan suatu mutagen yang menambahkan gugus alkyl atau etil dalam hal ini, ke guanin, membentuk O6 etil guanin yang berpasangan dengan timin. Jadi guanin yang seharusnya berpasangan dengan sitosin, tetapi karena mengalami modifikasi dengan penambahan etil yang merupakan gugus alkyl itu, sehingga berpasangan dengan timin. Tipe mutasi ini, CG menjadi TA adalah mutasi transisi, yaitu basah pirimidin digantikan dengan pirimidin. Sitosin dan timin itu adalah basah pirimidin. Jadi sitosin diganti oleh timin, dan basah purin diganti oleh purin. Purin itu guanin dengan adenin, jadi G diganti oleh A. Jadi mutasi penggantian basah ini adalah merupakan transisi. Kita lihat gambar berikutnya ini. Sitosin yang seharusnya berpasangan dengan guanin, karena mengalami deaminasi menjadi urasil, dan berpasangan dengan adenin. Tipe mutasi ini, CG diganti menjadi TA, ini juga merupakan tipe mutasi transisi. Kemudian berikutnya, sitosin seharusnya berpasangan dengan guanin, tapi karena ada mutagen yang disebut hidroksilamin, NH2OH, ini yang mengakibatkan hidroksilasi, menjadi hidroksilamin-hidroksilaminositosin, yang berpasangan dengan adenin. Sama dengan sebelumnya, tipe mutasi ini adalah CG, diganti menjadi TA, merupakan tipe mutasi transisi. Kemudian kita lihat, radikal oksidatif itu akan mengubah guanin menjadi 8-oxi-78-dihidro-deoxi-guanin. Jadi guanin seharusnya berpasangan dengan sitosin, karena modifikasi ini menjadi salah berpasangan dengan adenin. Selanjutnya, agen interkalasi. Contohnya adalah proflavin dan agridin orange. Itu adalah contoh agen interkalasi. Kita lihat gambar A. Proflavin dan agridin orange menisipkan dirinya di antara basa-basa DNA yang berdekatan, yang menisipkan dirinya di antara basa yang berdekatan. Nah, kemudian kita lihat pada gambar B. Itu mengakibatkan struktur 3 dimensi dari helix berubah. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan melihat mutasi yang diinduksi radiasi. Herman Muller pada tahun 1927 telah melakukan studi tentang mutasi ini dengan menggunakan sinar X pada lalat buah. Jadi lalat buah yang diinduksi oleh sinar X itu mengalami mutasi. Jadi mutasi pada lalat buah yang diinduksi oleh sinar X. Kemudian studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa sinar X sangat meningkatkan kecepatan mutasi pada seluruh organisme. Radiasi sinar X, gamma, dan kosmik. Sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik itu dapat menembus jaringan dan merusak DNA. Oleh karena ini, radiasi ini disebut sebagai radiasi pengion atau ionizing radiation. radiasi ini dapat melepas elektron dapat melepas elektron dari atom yang dikenai dan dapat merubah molekul yang stabil menjadi radikal bebas dan ion-ion yang reaktif. Bisa juga merubah, setelah itu bisa merubah struktur basa dan memutus ikatan fosfodiester DNA dan akhirnya merusak untai ganda DNA. Cahaya ultraviolet atau UV UV ini tidak menyebabkan ionisasi cahaya UV ini tidak menyebabkan ionisasi tetapi sangat mutagenik. Purin dan pirimidin menyerap cahaya UV yang menyebabkan pembentukan ikatan kimia antara molekul pirimidin yang berdekatan pada untai DNA yang sama dan membentuk dimer pirimidin. Dimer pirimidin yang terdiri dari dua bahasa timin adalah yang paling sering dijumpai. Walaupun dimersitosin dan timinsitosin dimer juga bisa terbentuk. Dimer merubah konfigurasi DNA dan seringkali menghambat replikasi. Perhatikan gambar A itu adalah pembentukan dimer timin dengan ikatan kovalen karena pengaruh cahaya UV. Kemudian perhatikan gambar B akibatnya DNA mengalami distorsi atau perubahan konformasi. Kita lihat gambar yang sangat fenomenal ini di sini kita lihat Hiroshima dihancurkan oleh bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Ledakan atom menghasilkan banyak mutasi somatis di antara orang-orang yang selamat. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang mutasi yang diinduksi. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silakan beri masukan ke saya atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.